Jelang Operasi Patuh Lodaya 2020, nama anggota Satlantas Polres Cimbahi menjalani rapi tes atau tes cepat di Map Polres Cimbahi, Jawa Barat. Rapi tes dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan anggota kepolisian. Pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan karena polisi akan berhubungan langsung dengan warga selama pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2020. Polisi yang ditemukan reaktif akan menjalani tahap kedua swab tes atau isolasi mandiri. Operasi Patuh Lodaya 2020 mulai dikelar pada Kamis besok. Polisi akan menindak para pengendara yang melanggar aturan seperti tidak memiliki SIM, STNK, dan tidak memakai helm. Rapi tes menjelang Operasi Patuh Lodaya ini untuk jajaran Satlantas Polres Cimbahi melaksanakan rapi tes sebanyak 60 anggota. Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi anggota tersebut sebelum bersentuhan atau berhubungan langsung dengan masyarakat pada saat pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2020.